Rumah itu berdiri di atas sebuah batu yang besar yang terletak tepat di tengah sungai Drina, kota Bajina Basta, Serbia. Rumah kecil ini dibuat oleh ide gila sejumlah perenang di tahun 1968. Kala itu setiap kali berenang mereka harus beristirahat di batu yang berada di tengah sungai. Karena merasa batu itu nyaman untuk beristirahat, tercetuslah sebuah ide untuk membangun rumah kecil untuk beristirahat. Uniknya meski dibangun sederhana, bangunan itu dapat bertahan dari badai, angin kencang, dan banjir yang melanda wilayah itu. Rumah di atas batu ini mengingatkan kita akan apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dua macam dasar. Kata Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rumuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rupanya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rupuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita tiga hal penting di dalam hidup ini. Yang pertama, hidup Kristen adalah hidup yang tidak akan lepas dari masalah kehidupan. Tidak peduli siapa kita, kita akan diterpa oleh masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hidup aman dalam mengiring dia. Namun, dia menjanjikan pernyataan, perlindungan, kekuatan jika masalah itu datang. Yang kedua, kekuatan kita dalam menjalani hari-hari hidup saat badai menerba, bukan terletak pada uang, harta, dan kebintaran yang kita punya. Namun, terletak kepada janji Tuhan bagi setiap kita. Karena itu, kita perlu untuk setiap saat merenungkan, mendengar, dan berani melakukan firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga, orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya akan menjadi pemenang dalam setiap badai kehidupan. Bukan karena kekuatan dan kecakapan mereka, namun karena firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup mereka. Orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan akan melihat Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan yang menerba kehidupan mereka. Sehingga kemenangan demi kemenangan akan mereka alami di setiap langkah kehidupan mereka. Tetap semangat karena kamu pemenang.